Pemilihan Menteri Dalam Negeri RI tentang penandaan kegiatan pemilu 2024. Pemprov Kepri gelar rapat koordinasi penyusunan rencana pendanaan pelaksana pemilih kepala daerah. Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad membuka rapat koordinasi penyusunan rencana pendanaan pelaksana pemilih Kepala Daerah Serentak tahun 2024 mendatang di Hotel Aston Batam pada selasa pagi. Rapat ini dihadiri Ketua DPRD Provinsi Kepri, Ketua KPU Provinsi Kepri dan Kabupaten Kota Sekepri, Ketua Bawaslu Provinsi dan Kabupaten Kota, Tim Anggaran Pemerintah Daerah Baik Provinsi ataupun Kabupaten Kota, serta narasumber dari Direkturat Bina Keuangan Daerah Kemendagri. Rapat ini dilaksanakan guna menindak lanjuti Surat Edaran Menteri dalam Negeri Republik Indonesia tentang penandaan kegiatan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati Wali Kota tahun 2024. Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengatakan dukungan pendanaan melalui alokasi anggaran kegiatan pelaksanaan pilkada nanti harus benar-benar disiapkan secara baik dan proporsional dengan mengacu pada prinsip-prinsip efisiensinya. Selain itu semua, kaedahnya harus terpenuhi sesuai amanat undang-undang, maka perencanaan akan disusun dari awal dan akan disepakati oleh Kabupaten Kota. Sehingga bisa diatur bersama apa yang menjadi tugas dari PABN Provinsi Baik Kota, agar tidak terjadi tumpang tindih anggaran untuk peruntukan tertentu yang bisa menyebabkan pemborosan untuk itu perlu dilaksanakan rakor ini. Persiapan penyusunan anggaran untuk pemilu baik legislatif, presiden-wakil presiden, dan pilkada serentak nanti di 2024. Nah, kan kaedah-kaedahnya tentu harus memenuhi semua amanat undang-undang. Maka kita susun dari awal, nanti kita sepakati dengan Kabupaten Kota yang memang menjadi kewajiban Provinsi dan Kabupaten Kota, nanti mana yang bergabung dengan APBN, yang ditunggu dengan APBN seperti pemilu presiden-wakil presiden dan legislatif, nanti kita duduk bersama supaya porsinya bisa kita atur bersama, mana yang menjadi tugas APBN, mana yang menjadi tugas Provinsi, mana yang menjadi tugas Kabupaten Kota. Nah, kalau pilkada nanti mana yang menjadi tugas Provinsi dan Kabupaten Kota, itu kan perlu kita sepakati bersama proporsinya. Nah, perlu sinkronisasi supaya tidak terjadi nanti tumpang tindih anggaran untuk peruntukan-peruntukan tertentu, yang bisa menyebabkan pemborosan, dan nanti ketidakpastian dalam pelaksanaan. Maka kita laksanakan rakor. Ansar berharap tim anggaran pemerintah daerah atau TPAD untuk dapat menyusun seluruh perencanaan anggaran pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 secara efisien, tanpa mengurangi esensi pelaksana pilkada itu sendiri.